Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah, dengan terdakwa Harvey Muis, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Pada persidangan kali ini, Sandra Dewi diberi kesempatan untuk melakukan pembuktian terbalik. Ia pun membawa satu koper dokumen terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama suaminya. Ini kita tanya dengan kata dakwa dan Sandra Dewi bagian lain mengenai menyikupan nomor polisi B803 SDW atas nama Harvey Muis, tahun perlindungan 2022. Oke, silahkan Pak Cuma. Ya, betul yang beli ya. Memang ada ya? Memang ada. Kemudian, pembelian yang beli siapa? Suami. Kata dakwa Harvey Muis, kemudian uangnya ada di mana? Oh, suami saya yang beli siapa? Terus kemudian ada ini buktinya untuk pembeliannya? Untuk pembelian mobil suami saya, saya tidak pernah ikut campur yang beli. Saya tidak tahu beliau membeli mobil ini. Gitu ya? Jadi penjelasan untuk pilih koper seperti itu? Roll roll is dimana hitam? Kalau kemudian 2023 tanpa bukti ke pemiringan? Ini warna pilihan yang kita katakan kita, Pak. Kalau melihat ini, teknis tidak. Ya, begitu ya. Masih berjurut. Bagaimana? Ya, hotel kan ya? Jadi masih belum wantah sama? Betul. Ya, masih open ya? Oke. Benar? Sebenarnya yang beli? Saya yang beli. Oke. Oke. Ini saya kira satu pilih, oke? Kemudian, mengenai tanya-tanya setelah meniketannya itu ya. Namanya suami kalau dia, saya istrinya, kan dia saya pemberikan hadiah. Tidak? Ada pemberian hadiah. Apakah mas kani tidak pernah diberikan hadiah kumpertas, suami? Ya, mulia, saya disidaknya sudah menjelaskan, suami saya ini pernah memberikan hadiah. Mungkin ini tas dia memiliki ikon setiap tahun. Tapi untuk tas, saya tidak mengarang, ya mulia. Karena dari tahun 2014, saya ini sudah berjurus sama dengan tokoh-tokoh online shop ini dan tokoh-tokoh online shop ini yang beri tokoh-tokoh tas, ya mulia. Jadi, saya di-endorse sudah dari tahun 2014 sampai dengan 2024. Sudah 10 tahun, ada 23 luk di tokoh-tokoh tas ini yang memberikan veta. Saya yang promosikan tokoh-tokoh ini bukan brand-nya. Jadi, misalnya, ada tokoh naik di wholesale. 2014, dia menggunakan saya jadi tokoh online, ya mulia. Dan sekarang di Semarang, dia menjadi tokoh kas yang besar. Itu, itu adalah pengguna saya yang mulia. Sebenarnya, menurut saudara, tidak pernah diberikan kas semua mesinnya, walaupun itu dalam bentuk hadiah. Iya, karena suami kas, saya sudah banyak sekali yang memberikan saya kas, waktu itu. Jadi, untuk apa suami saya yang memberikan saya kas lagi? Karena saya yang mengarang, kenalannya dia sendiri yang saya kas. Sebelum dia bertanya kepada saya, kamu mau kas apa? Ada tokoh-tokoh yang bertanya kepada saya, kakak mau kas apa? Dia mau kasih untuk menfasangkan tokoh-tokoh mereka ini. Oke, dan jelas sebetulnya menurut saudara tidak pernah diberikan hadiatas ya, kesempatan juga saudara untuk melakukan klatifikasi atau pembelan diri terhadap barang-barangnya di sikap itu. Ya, karena kesempatan saudara untuk menjelaskan, menceritakan yang sebenarnya. Nah, itu supaya dikerang. Apakah itu terkait dengan pekerjaan suami saudara atau itu. Tapi secara logika berperaih, ya biasanya namanya suami kan memberikan hadiat kepada istrinya juga. Nah, kan gitu. Kalau suami saudara terdakwa akhirnya ini, yang saudara ketahui apakah selain daripada kegiatan tambahan, ada bisnis lain? Selain bisnis tambahan? Tidak ya, muda ya? Tidak ada. Tidak ada misalnya apakah dihidang proberti, atau saham, ya saudara gak tahu ya? Tahu saya tidak, muda ya? Jadi yang saudara ketahui waktu saudara menikah itu, tahu ya? Yang tadi apa? Tambahan di Batubara yang muda ya? Tambahan di Batubara? Bukan Tambahan Timah? Bukan yang muda ya? Batubara ya. Batubara di mana lokasi ini? Yang saudara ketahui? Kalimantan Timur yang muda ya? Kalimantan Timur. Jadi sepatutnya pekerjaan yang saudara tahu, sebelum sekarang menikah. Iya, mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.